Bismillahirrahmanirrahim Sebagian paling tengah dalam Al-Quran Kemudian masalah jumlah ayat Al-Quran Yang katanya berjumlah 6.666 ini Juga tidak ada rujukannya Ada yang pernah menghitung Kalau jumlah ayat Al-Quran itu Totalnya adalah 6.000 ayat Lebih 236 Jadi totalnya sebanyak 6.236 ayat Kita tidak tahu Yang dimaksud yang di tengah ini Secara ayat, secara kata, atau secara huruf Karena masing-masing acuan itu Tentunya punya pertengahannya sendiri-sendiri Ulama juga berbeda pendapat Mengenai jumlah ayat, kalimat, mumpun huruf Yang ada dalam Al-Quran Mengutip dalam kitab Tafsir At-Tahwir Watanwir Anggitan Ibn Asyur Yang menyebut beberapa pendapat Tentang pertengahan mushaf Al-Quran Jumlah ulama menyebut bahwa Huruf Ta dalam lafat Waliyatala Tof Dalam surat Al-Kafiat 19 Merupakan pertengahan dari Al-Quran Namun ada pendapat lain Seperti Imam Ibn Atiyah Menyebut bahwa Imam An-Nawawi Berpendapat bahwa Pertengahan Al-Quran Adalah huruf Nun Dalam lafat Nukron Ada juga beberapa postingan Yang beredar Kalau warna merah ini Ada sejarahnya Yaitu ketika Usman bin Afan Radiluanhu terbunuh Tetesan darahnya Mengenai mushaf Al-Quran Tepat pada tulisan Waliyatala Tof Maka penulisan Waliyatala Tof Ditulis dengan warna merah Untuk mengenang Kematian Usman bin Afan Radiluanhu Di berbagai catatan Bisa kita temui Kisah wafatnya Usman bin Afan Memang sedang membaca Al-Quran Tetapi bukan tepat di tengah-tengah Seperti yang banyak tersebar Di medsos Dan grup keluarga itu Tetapi Tetesan darah itu adalah Dalam surat Al-Baqarah Dikutip dari buku Inilah faktanya Karya Usman bin Muhammad Al-Khamis Yang kami lansir Dari Republika Disebutkan Kalau para pembunuh Usman Adalah orang-orang keras Dan kasar Yang berasal dari penduduk Mesir Mereka itulah Tokoh penggerak fitnah Yang menimpa Usman bin Afan Adapun orang yang Membunuhnya secara langsung Menurut pendapat yang masyur Dia adalah orang Mesir Yang bernama Jabalah Diambil dari hadis Riwayat Ahmad Menyebutkan Dari Amroh binti Artah Dia menuturkan Aku keluar bersama Isah Menuju Mekah Pada tahun Usman terbunuh Kami kemudian Melewati Madinah Saat itu Kami sempat melihat Muskaf Yang berada di pangkuannya Saat dia dibunuh Kami melihat juga Bahwa tetesan darah pertama Yang menimpa Muskaf itu Adalah pada awal ayat Ayat itu berbunyi Maka jika mereka beriman Kepada apa yang Kamu telah beriman padanya Sungguh mereka Telah mendapat petunjuk Dan jika mereka berpaling Sesungguhnya Mereka berada dalam Permusuhan dengan kamu Maka Allah akan Memelihara kamu Dari mereka Dan dialah Yang maha mendengar Lagi maha mengetahui Quran Surat Al-Baqarah Ayat 137 Kemudian Amroh melanjutkan Maka tidak seorang pun Di antara para pembunuh itu Yang mati secara wajar Menurut reportase Detik.com Muskaf yang dimaksud ini Masih ada dan disimpan dengan baik Di Tasken Uzbekistan Muskaf ini disusun oleh Khalifah Usman bin Affan Pada abad ketujuh Masih terdapat bekas Tetesan darah Sang Khalifah Ketika ditusuk pedang Saat membaca Surat Al-Baqarah Tapi sayang Muskaf tersebut Tidak boleh difoto Muskaf yang tersimpan Di Tasken ini Terdiri dari 338 lembar Dan merupakan Sepertiga dari Isi Al-Quran seluruhnya Dan persikan darah Yang ada di Muskaf itu Telah dilakukan Tas DNA Dan terbukti Kalau itu adalah Tetesan darah manusia Pada abad ketujuh Dimana abad ketujuh itu Sejaman dengan Masa Khalifah Islam Yang ketiga UNESCO sendiri Juga mengakui Kalau Muskaf itu Adalah peninggalan Bersejarah umat Islam Kita kembali Ke topik Tinta merah Dalam Al-Quran Titik tengah Al-Quran ini Jika dijabarkan Juga memiliki makna Yang sangat mulia Menurut almarhum Kihisi Musjadi Yang kami lansir Dari DuniaDian.com Mengatakan Bagian tengah Al-Quran ini Seolah menegaskan Bahwa Islam itu Identik dengan kelembutan Abah Hasim mengatakan Kekuatan Islam itu Ada pada kelembutannya Bukan kekerasannya Sebagaimana Sering dicontohkan Oleh Rasulullah S.A.W Abah mencontohkan Saat ke Rusia Ada orang yang bertanya Apa benar Allahu Akbar Itu artinya merusak Lalu Abah menjawab Tidak Itu artinya Allah Maha Besar Abah pun bertanya Mengapa dia bertanya Atau mengira begitu Ternyata Karena orang itu Sempat melihat video Dimana ada orang Yang berteriak Allahu Akbar Lalu merusak Atau melakukan kekerasan Nah inilah yang membuat Citra Islam Sering dinilai negatif Padahal Islam Harusnya hanya Bersikap defensif Bukan ofensif Misalnya Saat diperangi Dan tidak bisa Dengan cara lain Selain kalimat Yang dicetak merah itu Ada beberapa Keistimewaan Dari Surat Al-Kafi Nabi Muhammad S.A.W Bahkan bersabda Bahwa Jika seorang manusia Rajin membaca Surat Al-Kafi Tidak hanya Di hari Jumat saja Maka dia akan terhindar Dari fitnah Dajjal Membaca Surat Al-Kafi Juga dapat Mendekatkan kita Pada ridha Allah Dan mendapatkan Cahaya keberkahan Dari ujung rambut Hingga ujung kaki Dan jika kita Membaca keseluruhannya Maka jadilah baginya Cahaya antara Langit dan bumi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dari Surat Al-Kafi Dari Surat Al-Kafi Dari Surat Al-Kafi Dari Surat Al-Kafi Terima kasih.